Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my youtube channel Putri Ardiva Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang direct dan indirect speech atau biasa disebut dengan reported speech Nah, apa sih direct dan indirect speech itu? Nah, kita akan pelajari pada video berikut ini Untuk yang pertama, disini akan saya jelaskan tentang direct speech Jadi, apa sih direct speech itu? Direct speech jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat langsung Nah, maksudnya bagaimana kalimat yang dikatakan oleh seorang pembicara apa adanya tanpa ada pengerubahan dari pihak lain Jadi, direct speech atau kalimat langsung itu merupakan kalimat yang langsung diucapkan oleh si pembicara ya, tanpa ada perubahan dari kalimat yang diucapkan Sedangkan untuk indirect speech atau kalimat yang tidak langsung yaitu kalimat yang dikatakan untuk menyampaikan perkataan orang lain Jadi, disini indirect speech itu merupakan kalimat yang diucapkan oleh orang ketiga ya untuk disampaikan kepada orang lain Misalnya, disini ada ilustrasi tiga orang antara Udin, Beni, dan juga Edo Nah, disini Udin berkata kepada Beni I'm hungry Kemudian, Beni ingin menyampaikan kepada Edo bahwa Udin lapar sehingga Beni mengatakan He said that he was hungry Jadi, kalimat Udin I'm hungry itu merupakan kalimat yang direct speech atau kalimat langsung Sedangkan, kalimat Beni yang dikatakan kepada Edo yaitu He said that he was hungry itu merupakan kalimat indirect speech atau kalimat yang tak langsung Oke, disini saya berikan contoh direct dan indirect speech yang lain Misalnya, disini Yanni mengatakan I will give you a pen Aku akan memberimu sebuah bullpen Kemudian, jika dirubah ke indirect speech menjadi Yanni said that she would give me a pen Yanni mengatakan bahwa dia akan memberiku sebuah bullpen Nah, ini ya perbedaannya jika di kalimat langsung itu merupakan kalimat yang langsung diucapkan oleh pembicara Sedangkan, di indirect speech itu mengalami perubahan disitu menjadi Yanni berkata bahwa dia dia disitu maksudnya Yanni ya bahwa dia akan memberiku sebuah bullpen disitu mengalami perubahan dari kata will menjadi would Nah, bagaimana cara mengubah kalimat direct ke indirect speech? Nah, disini cara mengubah kalimat direct menjadi indirect dibedakan menjadi tiga yaitu pada kalimat larangan atau perintah yang kedua kalimat pernyataan dan yang ketiga kalimat pertanyaan Untuk kalimat yang perintah atau larangan Nah, disini untuk merubah kalimat direct ke indirect pada kalimat perintah atau larangan perlu ditambahkan kata to sebelum kalimat yang dilaporkan Contohnya seperti ini pada kalimat direct speech atau kalimat langsung Dinda berkata open the door ini kan merupakan kalimat perintah ya Buka pintunya Kemudian, jika dirubah ke dalam indirect speech atau kalimat tidak langsung menjadi Dinda ask me to open the door Dinda memintaku untuk membuka pintu Nah, disini ditambahkan dengan to ya karena merupakan kalimat perintah Sedangkan yang kedua yaitu pada kalimat larangan Dinda ask me don't open the door Nah, disini kan ada don't ini merupakan kalimat larangan ya Jangan buka pintu Nah, bagaimana jika dirubah ke kalimat indirect speech menjadi Dinda ask me not to open the door Disini don't berubah menjadi not to Dinda memintaku untuk tidak membuka pintu Jadi, pada kalimat perintah ditambahkan dengan to Sedangkan pada kalimat larangan ditambah dengan not to Seperti itu ya Untuk kalimat yang kedua yaitu pada kalimat pernyataan Untuk mengubah kalimat direct menjadi indirect pada kalimat pernyataan digunakan kata penghubung dead sebelum kalimat yang dikutip Nah, contohnya seperti ini Untuk direct speech Contohnya Kansa told her friend Kansa mengatakan kepada temannya I will go to Lampung Aku akan pergi ke Lampung Kansa mengatakan seperti itu kepada temannya Kemudian, jika dirubah ke indirect menjadi Kansa told her friend that she would go to Lampung Disini will-nya juga mengalami perubahannya menjadi would Kansa berkata kepada temannya bahwa dia akan pergi ke Lampung Jadi, untuk kalimat pernyataan ditambahkan kata penghubung that sebelum kalimat yang dikutip Lanjut untuk kalimat yang ketiga yaitu pada kalimat pertanyaan Pada kalimat pertanyaan Untuk mengubah kalimat direct ke indirect pada kata tanya Question word seperti what who when why and so on dijadikan kata penghubung antara kalimat pengantar dengan kalimat yang dikutip Jadi, misalnya kalimat pertanyaannya tadi menggunakan what who when why dan lain-lain ini ya Nah, disini kita tetap sama menggunakan kalimat penghubung tersebut untuk merubah ke indirect Misalnya seperti ini Mr. Ali ask me Where do you live? Mr. Ali menanyakan kepadaku di mana kamu tinggal dan jika dirubah ke indirect menjadi Mr. Ali ask me Where I lived? Nah, ini ya where tetap kita gunakan di indirect Nah, kemudian untuk kata kerjanya disini mengalami perubahan dari verb 1 menjadi verb kedua Nanti ada rumusnya ya untuk itu Nah, bagaimana sih cara merubah tenses dalam direct ke indirect speech? Nah, disini ada ketentuannya ya Untuk merubah direct ke indirect disini tensesnya mengalami perubahan ya Untuk contoh yang pertama disini kalimat directnya menggunakan tenses simple present yaitu pada kata I buy a pen Simple present kan menggunakan verb 1 ya yaitu pada kata buy Aku membeli sebuah pena Simple present ini mengalami perubahan menjadi bentuk simple past untuk indirectnya Menjadi she said that she book a pen Dia berkata bahwa dia membeli sebuah pena Jadi direct speech simple present jika dirubah ke indirect speech itu menjadi simple past ya Kemudian yang kedua yaitu pada present continuous present continuous contohnya I'm buying a pen Aku sedang membeli sebuah pena present continuous ini rumusnya to be yang pertama ada kata M kemudian ditambah verb 1 to be yang pertama itu ada is M dan juga area to be yang digunakan disini adalah M karena subjeknya adalah I present continuous disini mengalami perubahan menjadi past continuous yaitu she said that she was buying a pen pas continuous itu rumusnya to be yang kedua yaitu pada was dan juga were ditambahkan dengan verb ing kalian lihat disini I'm buying berubah menjadi she was buying M nya berubah menjadi was sedangkan buying tetap ya karena menggunakan verb ing kemudian untuk yang ketiga yaitu pada direct speech yang menggunakan tensis present perfect untuk yang menggunakan present perfect mengalami perubahan menjadi bentuk past perfect present perfect itu rumusnya have atau has diikuti dengan verb ketiga contoh kalimatnya I have bought a pen aku telah membeli sebuah pena jika dirubah ke indirect speech menjadi bentuk past perfect she said that she had bought a pen dia berkata bahwa dia telah membeli sebuah pena disini kata have mengalami perubahan menjadi had kemudian untuk bought disini tetap sama karena menggunakan verb ketiga berikutnya pada bentuk direct speech yang present perfect continuous contoh kalimatnya I have been buying a pen since 6 o'clock aku telah sedang membeli sebuah pena sejak jam 6 untuk present perfect continuous disini rumusnya menggunakan have been plus verb ing dirubah menjadi past perfect continuous she said she had been buying a pen since 6 o'clock dia berkata bahwa dia telah sedang membeli sebuah pena sejak jam 6 kalian lihat disini untuk kata have been berubah menjadi had been karena bentuk past perfect kemudian diikuti sama verb ing lanjut untuk direct speech yang bentuk simple past simple past menggunakan verb kedua contohnya I bought a pen aku membeli sebuah pena jika simple past ini mengalami perubahan menjadi bentuk past perfect she said that she had bought a pen dia berkata bahwa dia telah membeli sebuah pena untuk verb 2-nya disini bought nah disini untuk past perfect ditambahkan dengan had verb 3 karena disini kebetulan verb 2 dan verb 3 dari kata buy itu sama sehingga tetap menggunakan kata bought lanjut untuk tensis yang berikutnya jika direct bentuk simple future yaitu i will buy a pen berubah menjadi bentuk past future she said that she would buy a pen dia berkata bahwa dia akan membeli sebuah pena disini mengalami perubahan pada kata will menjadi would sedangkan yang terakhir pada bentuk direct speech yang menggunakan tensis future continuous i will be buying a pen berubah menjadi bentuk past future continuous she said that she would be buying a pen nah disini pada kata will be buying berubah menjadi would be buying nah triknya disini untuk lebih memudahkan kalian jika direct speech bentuk present itu berubah menjadi bentuk simple past seperti itu seperti yang pertama ini simple present menjadi simple past present continuous menjadi past continuous present perfect menjadi past perfect present perfect continuous menjadi past perfect continuous jadi seperti itu untuk yang bentuk present mengalami perubahan ke bentuk past sedangkan bentuk past itu mengalami perubahan ke bentuk perfect contohnya disini simple past menjadi past perfect simple future menjadi past future jadi seperti itu ya, untuk memudahkan kalian mengingat rumus perubahan tensis dalam direct ke indirect speech berikutnya untuk perubahan keterangan waktu dalam indirect speech jadi untuk merubah direct ke indirect itu keterangan waktunya juga mengalami perubahan contoh di direct speech keterangan waktunya menggunakan today hari ini, di indirect speech menjadi that day now, sekarang di indirectnya menjadi then yesterday, kemarin berubah menjadi the day before days ago beberapa hari yang lalu menjadi days before untuk last week, minggu lalu berubah menjadi the week before next year, tahun depan berubah menjadi the following year untuk tomorrow, besok juga mengalami perubahan menjadi the next day atau the following day here, disini di indirectnya berubah menjadi there this or that ini ya berubah menjadi this atau those selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati